Mau dipakai lagi katanya sama PLT yang baru, seperti apa lakas penjualan buah karda ini? Kalau bagi saya, sejauh itu sesuai dengan aturan organisasi bahwasannya PLT memahami itu, ya monggol. Saya kaya itu sudah bukan mengurus, monggol. Tetapi kan ada wali kota, bukan buah karya, tapi wali kota kan kepala wilayah. Paling enggak, wali kota itu kan ya tahulah. Yang kedua kan ada mantan PLT, betul enggak? Ya silahkan koordinasi dengan mantan PLT. Nanti selanjutnya suanlah ke pak wali kota, bagaimana baiknya. Kan begitu Bang Munalya, kan menurut saya begitu. Jadi saya ini orang tua selalu begitu. Kenapa Pak Manan orang tua sampai umur 78 masih dipakai aja? Karena ya tetap hormat, walaupun rahmat anak buah saya awalnya. Dia kan wali kota, kalau ketemu, hormat. Nah itu adalah etika dalam organisasi. Tapi kalau pribadi ya biasa. Mohon maaf, kita hanya masalah status hukum gedung TPD sampai hari ini. Mohon maaf, nanti berkembang malah dari itu. Rusak saya. Saya membeli tentu, ah ada ketinggalan. Pada tahun 2004, saya terpilih untuk jadi anggota DPRD Provinsi. Maka ketua DPD Gokar Kota Bekasi melakukan musda. Di dalam musda adalah Pak Rahmat Effendi terpilih. Ya, terpilih. Kalau Pak Rahmat Effendi adalah wali kota. Karena sudah sepakat yang mau dijual tadi, Pak Caman Uri kompaten, saya kota. Maka Pak Rahmat Effendi melanjutkan. Karena hasil pembicaraan kesuatu yang dikirimkan peneruan tadi. Sepakat, maka antara kota dan kompaten, Pak Caman Uri dengan sekretarisnya Almarhum, Siswanto atau siapa. Kota adalah Pak Rahmat Effendi dengan sekretarisnya Pak Abdul Adi. Menandatangani di, apa namanya itu, notaris. Pembelinya adalah Pak Andi bersama Simon, artinya apa itu? Berkabung, Pak Andi, Simon. Itulah awal-awal. Jelas ya, sudah diajukan ke notaris. Hanya penilainya memang 3 miliar. Pembayarannya 3 kali. Disepakati, pertama adalah 900, kalau saya salah. Lalu kedua, yang ketiga itu tidak terbayar. Belum. Nah inilah menjadi persoalan. Itu aja. Oke, sampai ke pengadilan-pengadilan Pak Nek. Sekarang saya mau jelaskan tentang tutup persoalan hukumnya. Mulai dari yang persoalan-persoalan tadi sampai sekarang ini. Terima kasih bangga. Terima kasih bangga. Karena Bang Andi kemarin menyampaikan, si pantai gulungan kota Bekasi ini menyampaikan tanggapan terhadap apa yang sampaikan oleh Bang Andi. Berdasarkan hukum yang telah kita jalankan bersama dengan Bang Andi juga sampai saat ini. Sekali lagi, sampai saat ini. Berdasarkan hukum yang telah kita jalankan bersama dengan Bang Andi. 12 April 2021. Itu adalah salah nanti kalau diurubah. Bantan terhadap pemerintahan di media sosial pada tanggal 12 April 2021. Bukan 2010, tahun keurubah. Dari saudara Andi Salim yang mengklaim dan menyampaikan asumsi-asumsi gedung korgar adalah milik dia menjadi suatu yang berpotensi melanggar hukum. Satu, bahwa dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi nomor bla 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 tertanggal 27 November 2020 pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dalamannya Dr. Rahmat Effendi dan memerintahkan berdasarkan jurusita pengadilan negifikasi disertai dengan dua orang saksi untuk melakukan penawaran atau konsinyasi kepada satu, Andi Iswanto Salim uang sebesar 4,26 titik-titik-titik, bunganya adalah 6% per tahun untuk 5 tahun. Sehingga diberikan 1,278 meyat, maka total uang yang diserahkan pada Pak Andi nantinya adalah 5,58 meyat. Kedua, memerintahkan jurusita PN Bekasi untuk meminta bantuan kepada Ketua PN Jakarta Utara yang memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengunduk jurusita untuk memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penawaran konsinyasi kepada Dr. Randa Simon SC Kipono SH MH MBA sebesar 4,110 4,110 4,110 4,110 ini ada yang tadi saya katakan karena Bang Andi itu membeli bolkar itu adalah bersama dengan Simon ini. Lalu ini tertib hukum sampai-sampai kita memintakan karena Simon bertempat tinggal di Jakartara, kita minta kepada Pengadilan Bekasi untuk bagaimana Bang Simon ini bisa diproses di Pengadilan Jakarta Utara. Nanti kita tertibuk hukum. Dua, bahwa terhadap penetapan tersebut pada tanggal 14 Desember 2020 termohon dua, Dr. Randa Simon SC Kipono SH MH MBA menerima konsinyasi dan sebelumnya berita acara tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Bekasi yang isinya menyatakan bahwa Dr. Simon ini para yang pertama akan melakukan SD Kipono SH MH MBA telah menerima uang penawaran konsinyasi dari pihak pemohon konsinyasi. Sedangkan Andi Eswanto Salir tidak mau menerima konsinyasi yang setiap pemohon Dr. Randa Simon diajukan sehingga Pengadilan Negeri Kota Bekasi melanjutkan sidang dan diputuskan tanggal 29 Desember 2020 yang isinya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan sah dan menerima penitipan uang pembayaran sejumlah Rp4.260.000.000 kepada Pemohon I yaitu Andi Salir sebagai pembayaran pemenuhan pelaksanaan isi putusan perdamaian nomor 41-BTT.G-2115 PN BKC dari para pemohon dalam kurung DPD Pate Golkar Kota Bekasi dan DPD Kabupaten Bekasi kepada termohon satu yaitu Andi Eswanto Salir dan memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan penyimpanan uang konsinyasi jumlah tersebut di atas dan memberitahukan kepada termohon yaitu Mas Andi Eswanto Salir Eswanto Atas keputusan tersebut dihak pemohon yaitu Dr. Rahmat FNJ pada tanggal 29 Desember 2020 telah menitipkan uang sebesar Rp4.260.000.000 keperanjalan negifikasi sesuai dengan berita acara bertanggal 29 Desember 2020 jam 15.00 WIB sesuai dengan bukti formulir penyeturan bank pendingan tanggal 29 Desember 2020 rekening pengadilan negifikasi nolek kemerkening dan kuitansi tanggal 29 Desember 2020 dengan penerima kasih pengadilan negifikasi berlandaskan prinsip ex post facto law dalam penetapan nomor titik-titik-titik tanggal 29 Desember 2020 putusannya nomor titik-titik pekasi nomor titik-titik pekasi nomor titik-titik tertanggal 27 November 2020 merupakan justifikasi yang pada dasarnya hukum itu berlaku ke depan atau prosedive law dan prinsip ini mengikat segala sistem hukum baik hukum berdata hukum administrasi negara dan hukum bidanan baik formulir maupun material antara dasar itu maka berdasarkan berita cara pengadilan negifikasi tanggal 25 Desember 2020 untuk membayar anbot ke leader vitalin kepada pihak termohon 1 Andi Ismanto Salim bersama termohon 2 Keperan Simon S.J. Pinocchi diberikan salinan dari berita kala betul bahwa setelah terlaksana penerimaan penawaran konsumsi sebagaimana dalam penetapan nomor titik-titik Bekasi tanggal 29 Desember 2020 do putusannya nomor titik-titik Bekasi do nomor titik-titik Bekasi do nomor titik-titik Bekasi do nomor titik-titik tanggal 27 November 2020 dan termohon 2 menyatakan Dr. Haji Ramadha ini telah memenuhi dari melaksanakan isi putusan perdamaian nomor titik-titik Bekasi tanggal 15 Juni 2015 penting nih terakhir nih 4 berkita tolak dari pengertian juridis tentang dasar hukum termohon 2 Dr. Simon SC ekonomi sebagaimana pasal 2 dalam akte perdamaian nomor 41 PGTG garing 2015 garing DN Bekasi dan dalam putusan penetapan konsinyasi ketopengadaan negeri Bekasi setelah terlaksana penerimaan penawaran konsinyasi sebagaimana dalam penetapan nomor titik-titik Bekasi tanggal 29 Desember 2020 Juh putusannya nomor titik-titik Juh nomor titik-titik Juh nomor titik-titik Juh nomor titik-titik Bandung ketanggal 27 November 2020 terhadap termohon Dr. Rancis Andi Eswanto Salim yang ditetapkan dalam putusannya nomor 2 garing PGT P Kons garing 2020 garing PNKC Juh nomor 41 garing PD D garing 2015 garing PNB Bekasi Juh nomor 558 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.